Terima kasih ada masih bersama AgroNews. Ya pemirsa, dalam rapat paripurna antara DPRD dan Wali Kota serta Wakil Wali Kota Batu terkait laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kota Batu atas penetapan program pembentukan peraturan daerah Kota Batu tahun 2023 disampaikan bahwa peranan peraturan daerah yang demikian penting di dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan dalam sebuah instrumen yang dipersyaratkan. Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Disampaikan jurubicara DPRD Kota Batu secara operasional program pembentukan peraturan daerah memuat daftar prioritas rancangan peraturan daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem perundang-undangan. Dengan demikian, propemperda dapat dilakukan sebagai perdoman dan pengendalian penyusunan peraturan daerah yang mengikat lembaga yang berwenang dalam membentuk peraturan daerah. Sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 tahun 2018. Menyatakan bahwa penyusunan dan penetapan propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Kota. Mengingat ketentuan di atas, maka Bapemperda telah berupaya melakukan penyusunan propemperda Kota Batu laporan Bapemperda tentang rencana propemperda tahun 2023 tahun 2023 sesuai jadwal yang ditentukan dengan harapan tidak menyalahi aturan. Upaya tersebut diwujudkan dalam beberapa koordinasi baik secara internen Badan Pembentukan Peraturan Daerah maupun dengan bagian hukum Sekretaria Daerah Kota Batu sebagai leading sektor penyusunan propemperda di lingkungan pemerintah Kota Batu. Demikian pula hasil propemperda sebelum ditetapkan telah dikonsultasikan kepada Gubernur sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan program pembentukan perda Kabupaten Kota di Jawa Timur di mana demi terlaksananya sinkronisasi RPJM di Kota Batu dengan RPJM di Provinsi Jawa Timur dan juga untuk menghindari peraturan daerah Kabupaten Kota bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta untuk efisiensi pendanaan pembentukan peraturan daerah maka perlu dilakukan perencanaan yang baik melalui penyusunan program pembentukan peraturan daerah Kota Batu tahun anggaran 2023 hal ini merupakan wujud keseriusan bersama dalam menyusun program pembentukan peraturan daerah tahun 2023 ini dari Kota Batu Abraham Patrika ATV melaporkan